Bismillahirrahmanirrahim Mungkin diantara kalian ada yang rumahnya berdekatan dengan saya, silahkan main ke rumah saya Sebelum kita lanjutkan perkenalan lebih lanjut, tentunya kita nanti akan memperkenalkan diri dengan menggunakan bahasa Inggris Karena pelajaran kita adalah bahasa Inggris, maka saya akan mengajari kalian bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris Sebelumnya, saya ingin memberitahukan pada kalian KD atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan Selama 1 tahun kita mempunyai 12 KD, di mana 6 KD dipelajari di semester kasal dan 6 KD berikutnya kita pelajari di semester kedua atau semester genap KD yang pertama yaitu pemaparan jati diri atau perkenalan diri Maksudnya, bagaimana kita memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, apakah ada bedanya dengan bahasa Indonesia Kemudian yang kedua, ucapan selamat atau concrete tools Ucapan selamat itu bisa mengucapkan selamat ulang tahun, selamat atas kelahiran, selamat atas kelulusan, atau selamat atas diangkatnya menjadi pemimpin dan sebagainya KD yang ketiga, yaitu niat melakukan sesuatu atau tindakan atau kegiatan Kalau kita mendengar kata niat melakukan sesuatu, berarti rencana akan melakukan sesuatu Dalam bahasa Indonesia, biasanya kita gunakan akan Kalau dalam bahasa Inggris, kita menggunakan kata will atau be going to Kemudian yang keempat, yaitu tag descriptive, tulisan dan tulisan Di sini nanti kalian diajarkan bagaimana cara mengarang dalam bentuk deskriptif atau menggambarkan sesuatu, atau menggambarkan seseorang, atau juga bisa menggambarkan suatu tempat Dalam bentuk lisan, maupun tulisan Berikutnya, kata yang kelima, yaitu pemberitahuan atau announcement Bagaimana cara membuat pengumuman dalam bahasa Inggris Dan yang terakhir, mungkin tidak asing lagi dengan kalian, yaitu simple past tense versus present perfect tense Simple past tense berarti kita mempelajari tentang sesuatu yang sudah lewat Atau pengalaman Nah, itu adalah kade-kade yang akan kita pelajari selama semester kasar Oke, sekarang kita mulai kade yang pertama, yaitu Penamparan jati diri Atau memperkenalkan diri Seperti saya ucapkan di depan tadi Kita belajar bahasa Inggris Jadi kita harus memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris Sebetulnya mudah untuk mempelajari memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris Yang pertama, yang perlu kalian ketahui Yang perlu kita ucapkan saat kita berkenalan atau memperkenalkan diri Yaitu dengan greeting Greeting itu apa? Salam Salam disini bisa kalian gunakan kata good morning Itu kalau pagi hari Atau good afternoon Siang hari Atau bisa menggunakan kata hi Hello Atau how do you do? How do you do? Itu digunakan ketika kita bertemu pada saat pertama kali Seperti sekarang ini Saya bertemu kalian Pertama kali saya mengucapkan kata how do you do? And then your response is how do you do? Besok kalau ketemu lagi Kita tidak menggunakan kata how do you do? Tetapi kita menggunakan how are you? Jawabnya apa? I am fine Atau we are fine Kemudian disusul dengan nama atau name Bagaimana menyebutkan namanya? My name is Retno Wuryandari Atau I am Retno Wuryandari You can call me Retno It's Bill R-E-T-N-O Biasanya kebiasaan orang barat atau orang bule Kalau menyebutkan nama biasanya diikuti dengan ejaan My name is Retno You can call me Retno It's Bill R-E-T-N-O Berikutnya adalah Date or place of birth Tempat tanggal lahir I was born in Madiun on 27 January 2003 Saya ulang lagi I was born in Madiun on 27 January 2003 Setelah itu diikuti age umurnya I am 17 years old Example Next Berikutnya Address Atau alamatnya Kalian bisa menggunakan kata I live in Sido Dati Delanggu Atau My address is in Sido Dati Delanggu Kemudian berikutnya Profession Atau occupation Apa itu? Pekerjaan Atau jabatan I am a teacher Atau I am a student Berikutnya Tentang keluarga Keluarga disini tidak perlu menyebutkan Nama bapak saya Nama ibu saya Dan sebagainya Sebutkan saja I am the first child in my family Saya anak pertama dalam keluarga saya Saya anak kedua dalam keluarga saya Kalau tidak punya saudara I am only child in my family Dan yang terakhir adalah Hobby Atau kegemaran kalian apa? My hobby is cooking Atau I like cooking Oke Sudah jelas disini? Oke Selanjutnya mulai dari depan Yang pertama adalah Greeting Greeting bisa kalian gunakan Salah satu di antara itu Good morning Hi Hello Atau How do you do? Kemudian diikuti Name My name is Retno Kuryandari I was born in Madiun On 27 January 2003 I am 7-8 years old I live in Sitodati, Telanggu I am a teacher I am the fourth child in my family My hobby is cooking Oke Jelas? Kemudian Kalau sudah selesai Biasa ditutup dengan It is nice to meet you See you later Oke Untuk pertemuan kali ini Saya cukupi sampai disini dulu Thank you very much For your attention Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh